Abu Burdah bin Abu Musa meriwayatkan dari Nabi S.A.W. bahwasannya beliau bersabda, ada tiga macam orang yang mendapatkan dua pahala, yaitu, 1. Seseorang yang mempunyai buddha perempuan, kemudian didiknya dengan baik, dan ia memerdekakannya, dan mengawininya, maka ia mendapat dua pahala. 2. Seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi-Nya, dan bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W. lantas beriman kepadanya, maka ia mendapat dua pahala, 3. Seseorang. Yang buddha yang mana buddha itu dapat menunaikan hak Allah Ta'ala, dan hak majikannya, maka ia mendapat pahala, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwasannya ia ditanya tentang buddha yang disuruh majikannya untuk sesuatu keperluan, dan datanglah saat untuk salat berjamaah, maka mana yang lebih didahulukan, sedangkan Al-Fatih berpendapat seandainya waktu masih 8, dan ia tidak khawatir akan kehabisan waktu, maka lebih baik ia mendahulukan keperluan majikannya, sedangkan bila ia khawatir akan kehabisan waktu, maka ia tidak boleh mendahulukan keperluan majikannya dari waktunya, karena Nabi S.A.W. bersabda, tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk, dalam maksiat kepada halif, seseorang itu harus berhati-hati dalam memperlakukan bedanya, dan tidak membebani pekerjaan yang sekiranya tidak mampu untuk mengerjakannya, karena Allah Ta'ala tidak mengubahnya hamba-hambanya sesuatu yang mereka tidak mampu, seseorang itu hendaknya bergaul secara baik dengan buddha-nya, karena bergaul secara baik termasuk akhlak orang-orang yang beriman. Terima kasih telah menonton!